Intro Mitres Mob Satres Krim Polres Majalengka berhasil mengungkap kasus pencurian di mana pelakunya merupakan residivis kambuhan dalam kasus serupa. Pada saat akan diamankan, unit Res Mob terpaksa memberikan tindakan tegas terukur pada satu di antara dua pelaku pencurian. Terungkapnya kasus ini setelah pihak polisian mendapatkan laporan dari korban atas nama Endang Sulaiman warga desa Ciborelang, Jatiwangi tentang adanya seorang yang diduga sebagai pelaku pencurian beberapa waktu lalu. Begitu menerima laporan, unit Res Mob langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil meringkus salah seorang tersangka berinisial RS saat sedang berada di pinggir jalan raya. Selanjutnya petugas polisian kemudian melakukan pengembangan atas tersangka lain yaitu RT alias Gerung yang juga merupakan seorang residivis pada kasus pembobolan Alfamart. Selain mendapatkan kedua tersangka, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa empat buat telepon genggam berbagai jenis, satu unit sepeda motor beserta celana jeans. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyelidikan, Polres Majalengka dan jajarannya berkat informasi dari masyarakat berhasil menangkap dua orang pelaku pencurian tersebut antara lain saudara RS dan saudara RT alias Gelung. Barang bukti yang kita berhasil amankan yaitu ada empat unit handphone, baju yang digunakan oleh si tersangka, ini baju yang digunakan tersangka pada saat melakukan Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV, Salam Triberata! Terima kasih.